hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel mbak dina pastinya jangan lupa like comment serta subscribe karena subscribe penyemangatku buat kalian yang baru menemukan channel aku bantu supportnya juga dengan cara like comment serta subscribe dan aktifkan tombol notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku pastinya hai guys jadi kali ini aku tuh mau bikin bakwan jagung yang ini bahan-bahannya aku pakai 150 gram tepung terigu aku pakai setengah ini ya setengah wortel setengah nih setengahnya nih sampai satu ya karena kebanyakan terus satu jagung manis ini aku pakai telur biar apa ya biar enak dan empuk kayak gitu terus pakai daun bawang tiga batang terus ini ntar aku tambahin penyedap rasa garam dan ini minyak secukupnya untuk menggoreng sekarang kita potong-potong dulu ini aku enggak pakai tepung beras ya guys enggak pakai tepung beras dan kita ngakalin gimana caranya biar tetap enak biarpun tanpa harus pakai tepung beras kayak gitu oke sekarang kita potong-potong dulu Hai ini kita potong dulu wortelnya Hai kotel yang suka sayuran bisa ditambahkan kol gitu ya dan kita potong-potong dulu selamat menikmati setelah dipotong-potong kita taruh di tepungnya sekarang kita potong daun bawang kita taruh lagi juga dijadiin satu sama tepung tadi ya tinggal jagungnya guys aku kalau bikin bawang jagung jagungnya itu gak pernah aku ulek aku ancurin kayak gitu guys kadang cuma digeprek-geprek di atas talenan kayak gitu karena keterbatasan gak punya ulekan kayak gitu ya aku kasih ini penyedap rasa ini garamnya satu sendok teh lebih dikit ya terus telurnya guys buat kalian yang suka bawang putih atau cabai bisa ditambahkan cabai ini karena aku gak ada ulekan jadi bumbunya ini banget terbatas banget oh ya guys aku tadi lupa bilang air ya jadi kita butuh air kita tuang airnya sedikit demi sedikit sambil diaduk biar adonan rata ini adonan udah jadi kayak gini guys aku tadi kelupaan kita menyebutkan kita tambahkan merica bubuk kita aduk jadi adonannya tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer tepungnya juga tidak terlalu banyak ya kita siap untuk menggoreng kita panaskan wajan kita tuang minyak di wajan kita gorengnya di teplon aja ya jadi gak terlalu tebal juga aku bikinnya minyaknya udah panas kita cemplungin guys fadigin gampun aku bikinnya ukuran 1 sendoknya слушko aku bikinnya ukuran 1 sendoknya aku bikin ukuran 1 sendoknya aku bikin ukuran 1 sendoknya selamat menikmati selamat menikmati karena ini tadi kita kasih telur jadi adonannya itu cepet banget keringnya nah gak ada tepung beras jadi solusinya pakai telur dan seperti ini guys ini tuh udah natang terus kita angkat bakwan jagung buatan aku dan dalamnya itu dijamin mateng rasanya enak banget guys jadi buat kalian yang mau mencoba resep dari saya silahkan mencoba dan silahkan dicoba semoga resep ini bermanfaat buat kalian terima kasih udah menyimak video-video saya sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh